Kita mau bikin masak-masakan ala Rumahan Ala cafe Ini mau well done, half done, atau medium right? Wih, gaya banget Ini salmonnya marah ini, dibacatin terus Kita tuh harus punya dapur yang estetik gitu loh Buat bikin vlog, karena kalau gini kan jadinya membelapang di sahabat Cihuy Aku enggak Halo guys, sahabat Cihuy Nah, jadi sekarang kita udah pegang 2 box iPhone Dan masih disegel Masih disegel, aku pegang yang warna gold Aku pegang yang warna hitam Tapi pegang yang warna hitam Dan iPhone ini 11 Pro Max Sebelumnya, ini kita minta maaf banget Karena kita mau kasih giveaway ini 2 iPhone ini Hanya untuk 2 orang yang beruntung Sorry banget, kita enggak nyetok banyak Karena ini satunya aja harganya 22 juta guys Jadi, kita enggak punya stok banyak-banyak Jadi kita enggak beli yang banyak-banyak Ya, tapi ini hadiahnya pasti worth it banget Buat kalian yang beruntung, ya kan? Pasti kalian tidak akan kecewa sama hadiah ini Karena kita beli pakai penghasilan YouTube kita Betul, Mami? Betul Jadi ini spesial untuk sahabat Cihuy Caranya gampang banget Kalian tinggal subscribe 2 akun channel kita Yang pertama, subscribe Angelina Anissa dan Dan juga kalian harus follow Instagram kita Setelah kalian follow semua akun yang tadi kita sebutin di atas akun Instagramnya 6 aja itu Nah, kalian komen di semua video kita Komen-komen yang positif Dan jangan komen copy paste Never surrender Be happy Be yourself Kayak gitu jangan ya Nggak boleh Maka, terus di copy sebanyak-banyaknya itu pasti kita gagal Itu di disqualifikasi Jadi kalian harus komen yang berhubungan sama videonya Jadi kalian harus tonton dulu videonya sampai selesai Dan kalian komen yang menarik Atau komen yang baik-baik Tapi yang sesuai sama videonya Jadi jangan copy paste Kalian harus nontonin videonya sampai selesai Jadi pengumumannya Nanti kita bakal kasih tau Di satu minggu kemudian Di channel kita Antara YouTube story-nya Angelina Anissa Atau YouTube story-nya Niki Hossesi Atau juga di Instagram kita berdua Atau di salah satu Instagram yang tadi kita sebutin 6 tadi ya Jadi pengumumannya itu random banget Dan bisa kita pilih secara random Dan bisa kita umumin secara random ya Ya, betul Entah di YouTube Entah di Instagram ya, Pih ya Dan pada saat kita umumkan Make sure kalau kalian sudah ikutin aturan kita Iya Karena kalau misalnya kalian ternyata terpilih Terus ternyata kalian belum follow Dan juga ternyata kalian belum komen di semua video kita Kita bakal menggugurkan pemenangnya Dan kita bakal cari yang lebih layak Yang mengikuti semua rules ya Terus Habis gitu kalian harus pantangin terus ya YouTube story dan Instagram story kita Yang tadi kita udah sebutin Dan juga Jangan lupa untuk like dan share video kita sebanyak-banyaknya Biar kalian kesempatan menangnya Untuk dapet iPhone Pro Max 11 ini Lebih cepat Oke Good luck sahabat cikgui Saya sama bajing Halo guys sahabat cikgui Welcome back Di YouTube channelnya Nisa Wuuuuh Jadi udah lamanya kita gak bikin vlog tentang masak-masakan Tapi sekarang ada yang berbeda karena masaknya ditemenin papi Jadi mama tidak akan masak sendirian Papi temenin makan Nggak, papi juga ikutan masak loh guys Jadi kali ini papi bakal bantuin dari mulai memotong Masak sampai makan Jadi gak cuma makan doang Tapi dalam mimpi Masak apa? Masak juga Kamu desa Oke, jadi kali ini kita mau bikin Karena udah lama nih Udah berapa bulan kita gak keluar rumah Tiga bulan, eh gak keluar rumah Memang kayaknya udah tiga bulan ya pi Ada tiga bulan Sebulan lagi lahiran Uuuuuh Terus Abis itu udah tiga bulan gak keluar rumah Jadi kita mau bikin masak-masakan ala Rumahan Ala cafe Ala rumah Ya gak Karena ini di rumah Jadi bikin ala rumah Kalau kita makan di cafe ala cafe gitu Ya enggak Jadi ini adalah menu kesukaan aku menu favorit Jadi salmon curry Nah jadi langsung aja Kalau kalian penasaran sama videonya Jangan lupa di subscribe dulu Eh ke youtube channel Angelina Anissa Dan Dan juga share ke seluruh social media Ayo subscribe dulu Satu, dua, tiga Tidak Oke kita lanjut ke videonya Sahabat Civoistay Tidak Tidak Kami udah punya Kentang wortel sama Kentang wortel sama bawang bombay Buat Eh yang udah dikupas Dan ini tinggal dipotong-potong Apa itu? Telur Jadi yang pas disiram karinya ada telur Tadar Oh gitu, oke Ya udah Oke Berarti papi kocok telur ya Kami potongin ini Jadi ini telur Campur garam Seperti parsley Campur Sama yang terakhir merica Biar Bumbunya pas Pas setara apa ya Ini cara bikin telur yang enak Guys Kayak gini Ketujuan goreng telur ini tuh Biar Si nasinya itu Dibungkus dengan telur Alias Apa? Apa bahasa Jepang itu? Tamago Gimana gitu? Gimana? Gimana? Tuan-tuan Tamago Eh papi Mami mau kasih tugas dulu ke papi Papi tumisin dulu bawang bombay Jadi ini Di mana? Di sini Mami? Iya Mami udah siapin Bawang bombay Wortel Sama kentang yang udah dipotong-potong Sampai lagi nih Sampai lagi nih Di sini kita udah punya salmon Yang masih fresh banget Dan ini kita bakal goreng Sampai jadi kentang Nah Terus Mami bakal rebus kentang sama wortelnya Sampai agak kecoklatan Iya Ini harus di Wih Baya Biar apinya naik Apa sih? Jadi kita harus tunggu dulu nih si airnya sampai mendidih baru dimasukin sayurnya Nah Sabah Cihu ini udah Agak kecoklatan Tapi belum juga Gimana sih? Cukup gak? Kita gak usah pakai minyak lagi Karena salmon itu sendiri mengandung minyak Minyak Iya harus diminyakin Itu udah ada Nanti kalo gak diminyakin Nanti lengket Ini kan udah Ini dan panas Iya gitu? Iya Coba ya Kita coba Eksperimen Papi Papi tuh Paling bisa Enggak, selalu Mama bilang Kalau udah panas tuh Gitu ya Kalau udah panas enggak Karena salmon sendiri itu sudah mengandungnya Omega 3 Apa sih? Jadi pada satu warna Apa? Bawel kan dia Tuh gitu Dia gak bawel Nah terus ini Aku udah punya bumbu golden curry Jadi ini tuh adalah bumbu si curry jepangnya Jadi kita mau langsung bikin Biasanya sih aku suka pakai 2 blok kini loh guys Terus dimasukin ke kuas Ini mau Well done Tough done Atau medium Wih Gaya bang Go Go Kerekang gue Kerekang lo pasti Ini salmonnya marah ini dibacotin terus Salmonnya ngamuk guys Gara-gara kokonya lucu sih ya Terus tinggal diaduk-aduk aja guys Teris Sampai Sampai Carinya Mengental Karena dengan proses pengadukan atau Dalam bahasa masaknya setir hahaha udah kayak masa cek loh edap disekan-tekan gini biar kadar air dalam salmone itu berkurang tergoreng semua kasih banget gimana koko aja dah ini kita rebus aja si sayurnya sampai dia tuh empuk gitu loh guys, jadi kalo belum empuk ya tetep direbus yang berbahaya tuh si kulitnya kenapa kulit selalu berbahaya karena kulit itu menghentik karena kolesial apa sih? gak jelas biar gak terlalu mengerikan loh kan otomatis minyaknya banyak karena minyak dalam salmone itu banyak tapi minyak salmone itu banyak tapi minyak salmone itu banyak siap? gak jelas kan kabeciw ini kabeciw ini udah matang wuuh nih asapnya mengepul-ngepul ini udah lembek juga si kentangnya gak kabar pengen cepet-cepet makan nih ternyata kentangnya masih ada yang agak keras jadi lanjut direbus kita tuh harus punya dapur yang estetik gitu loh buat bikin karena kalau gini kan jadinya membelakang di sahabat siw ini aku enggak menyampingi tapi sahabat siw ini gak akan disampingkan karena sahabat siw itu prioritas goreng telur terakhir itu dengan menggunakan minyak salmone yang ada jadi kita gak perlu tambah minyak salmone geto ya karena ini kan mendapatkan hasil telur yang maksimal geto hahaha nah jadi Mami bakal siapin dulu nasi sementara papi menggoreng telur nah telurnya udah jadi guys perfect nah guys jadi telurnya udah di pagi 2 setengahan terus telurnya itu mau diselimutin ke nasi mantun tuh satu siw ini jadinya kayak gini wow ini salmone yang tadi udah digoreng mantap terus disini kayak ada tambahan cengit gitu opsional aja dan kita bakal langsung tuangin si bumbu kari nya nih ehh mantep banget nah terus kita udah ada black pepper sama nori caranya mau mau dong terus kasih lagi nori selamat makan udah dulu sebelum makan amin selamat makan nih kita bisa tambahin cengit gitu opsional aja sih gimana rasanya pi rasanya mancap the best ini jadi papi goreng telurnya sendiri goreng salmonnya sendiri ya pi iya jadi kita bakal menikmati makanan ini hahaha hahaha jadi kita mau menyantap makanan ini dulu karena gak bisa makan sambil ngomong nanti keselap hahaha karena bukan bondan nah jadi ketika kita menyantap makanan ini kita ketemu sampe makanan ini udah habis oke nah ayo ngomong misalnya papi kepedesan papi lagi kepedesan guys jadi ini kita udah makan dan udah mau hampir habis jadi gimana pi? enak gak? enak 100 karena kalo makan di rumah kan sepuasnya jadi kalo makan di cafe kan dibatesin gitu jadi ya lebih enak disini apa sih gak jelas oke jadi sahabat ciwi segitu dulu vlog kita kali ini semoga kalian suka sama videonya jangan lupa di like komen dan juga di subscribe youtube channel aku Angelina Anissa dan Niki Osasi dan juga share ke seluruh sosial media kalian aduh ini senda lah terus nih saking kenyangnya oke dadah bye bye sub indo by broth3rmax